Tuhan itu kan ngerti hidup kita ya, jadi ketika kita lahir dan sebagainya itu Tuhan ngerti ini, disamping ada kehendak bebas kita, mementukan apa yang kita lakukan Tuhan itu ngerti gini, oke, orang-orang ini potensi maksimalnya ini, 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 Tuhan ngerti semua Berdasarkan ukuran potensi maksimal Anda, ini yang saya pernah pelajar ini, dia nentukan rencananya Ini targetnya dia gini, ya selesai disini, ini rencanaku begini Ini hanya bisa terjadi, Anda mencapai puncak-puncak maksimal potensimu, ketika Tuhan yang mengerjakan di dalam Henry Jones setelahnya berkata, kita cuma apa, sarung tangan Denger waktu dia ke Pak Sikirisah, dia cuma kita sarung tangan, tangannya siapa? Tuhan di dalam kita Kalau sarung tangan ini mau dimasukin Tuhan, yang gerak banyak, kelihatannya sarung tangannya kerja, bergerak Sebetulnya Tuhan di dalamnya yang bergerak Nah itu membuat potensi maksimal kita mencapai titiknya Yang tertinggi Nah kalau ini tercapai dalam hidupmu, rencana Tuhan itu akan sempurna dalam hidup saudara Baru kau bisa memenuhi apa yang Tuhan targetkan Nanti kelak saya percaya, ada bonus-bonus Tuhan Ini ada jatahnya masing-masing Nah saya baru ngerti jatah itu gini Waktu saya dikasih orang mobil BMW itu ya, yang baru itu Nggak lama saya keunggaran Seminggu kemudian Ketemu Pak Yusak duduk di belakang situ Dia lagi ngajar session waktu itu Terus dia ketawa-ketawa, dia bilang Kok ya dikai, mobil baru sama Tuhan BMW itu Loh kok tau? Nah Tuhan ngomong sama saya Loh saya belum mengumuman kemana-mana Dia baru datang dari Jakarta Dia bilang, lah aku diberitahu Tuhan Dan aku terus terang tanya sama Tuhan kok Kenapa hambamu ini engkau beri mobil baru? Tanya gitu Pak Yusak itu rodok Luar biasa Nanti kami sedang buat Apa ya Sedang kami edit ini bukunya Dari kotbah beliau tahun lalu Tentang tujuh jemaat dalam kitab wahyu Itu luar biasa Saya belum pernah denger orang dengan penafsiran seperti itu Anda perlu dengerin tuh Kotbah bagus sekali Nah dia berkata gini Aku tanya Tuhan kok Tuhan kenapa hambamu ini engkau beri mobil baru? Dan Tuhan berkata gini Jatahnya Loh saya bilang Maksudmu apa jatahnya? Ya kamu mencapai target Tiap-tiap target Tuhan itu ada jatahnya masing-masing Kalau kamu capek Kamu mendapatkan jatahnya Tuhan Ngerti saudara? Jadi kalau saudara mengizinkan Makin anda izinkan loh Hidupmu kayak sarung tangan aja Tuhan yang masuk di dalam Match kan Dia kerja Pasti maksimal Dan masing-masing kita tugasnya berbeda-beda Nah kalau itu bisa masuk dengan kuat maksimal Anda kan bergerak dengan Tuhan itu maksimal Karena apa? Tuhan yang kerja di dalammu Itu yang Paulus katakan Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Orang berkata Dia kok setanggup ini ya? Kok ini saya ini? Itu pekerjaan Allah semua Jadi kalau orang berkata Wah hebat ya Dia ini bisa ini Itu pekerjaan Allah semua Nangkap saudara Nah kalau itu dari terapan dalam hidupmu Wah hebat Saudara akan menikmati banyak hal yang luar biasa Dari Tuhan Nah makanya perubahan doa kita Itu mesti anda perhatikan Anda mesti lihat Hidupmu mesti bergeser dari give me Jadi make me Dari berikan kepada aku Menjadi jadikan aku Tuhan Kalau kau berkata beri Itu masih untuk dirimu sendiri Kalau kau berkata jadikan aku Dia menjadikan kita Seperti yang dia mau Dan ternyata itu lebih enak Anda tidak usah stres Santai Tenang aja Hidup jalan dengan Tuhan hari demi hari Tidak saya berkata bahwa Akan tidak ada masalah Oh tetap ada Nanti saya sampaikan ada reasonnya Itu Oke Itu bagian kedua Bagian ketiga yang terakhir Pastor Helot ngomong bagus sekali Anda perhatikan ya Pada waktu anak bungsu ini pulang Langsung Bapak berkata Bawa jubah yang Terbaik Pakakan ke dia Lalu apa Kenakan cincin Dan sepatu Lalu pesta Jubah cincin sepatu Saya harap anda ngertikan Jubah ya Tanda kemuliaan Dan sebagainya Cincin ini Lebih kepada Status otoritas Sepatu Nah saya mau tekankan Soal ini Nah sebelum ngomong sepatu Saya ngomong soal tiga Anak ini kalau anda perhatikan Dia belum sempat Mengucapkan semua doanya Dia baru ngomong Ampuni aku Belum sampai jadikan aku Sebagai budakmu Atau pelayanmu Bapak sudah potong pembicaraannya Jadi Tuhan itu ya Dengar ini ya Kalau ada anaknya berkata Make me Lord Itu sudah gak tahan hatinya Sebelum anda mengucapkan Dia sudah berkata Aku ngerti Aku ngerti Langsung dia angkat kita Sudah Ngerti ya Tuhan Dengar saya lagi Dengar lagi Bapak di surga itu Tanda petik ya Hatinya tidak tahan Kalau ada anaknya Berani berkata Jadikan aku Tuhan Seperti yang engkau Waktu kita berkata Belum dia mengucapkan itu Dia sudah berkata Aku ngerti Tanpa kamu sebut Ngerti aku Aku ngerti hatimu Langsung dia angkat kita Nah Kenapa kok dia Ngangkat kita Begitu rupa Coba buka Yohanes 15 Sudara Yohanes 15 Saya mau ingatkan Saya sudah baca ya Ada di rumah Baca Ayat pertama Sampai Ayat yang ke delapan Tentang pohon anggur Nah perhatikan Saya yakin Pak Pastor Larry Sudah pernah Sampai kepada anda Dengan bapak Ini bagus sekali Waktu Pohon itu Tidak Rantingnya Tidak berbuah Itu ternyata Kalau anda lihat Ini Ini adalah pokoknya ya Bagian yang tidak berbuah Itu yang di bawah Ya Ketimbun daun Ketimbun Ketimbun Kotoran Dan sebagainya Ini yang tidak berbuah Kan kita berkata Dipotong Kita sudah ngerti Kata dipotong Itu dua pengertian Dan dua proses Yang pertama itu Di Angkat Diangkat artinya Diangkat dari kotoran ini Diangkat Dibersihkan Ya Kemudian Setelah begini Ditopang Ngerti Kalau sudah dibegini Tetap tidak ada buahnya Baru dipotong Tapi banyak orang Kristen Jadi kan pakai ayat ini Untuk potong Itu kan sejaranya Salah Bersihin dulu Diangkat dulu Diberi waktu Nah Bapak itu begitu Anda ngerti gak Untuk membuat hidup orang Yang tidak berbuah Yang pertama Dia buat apa Diangkatnya hidup kita Kalau anda baca Di Yohanes 15 Ini ada Empat kata Dicek ya Prosesnya Tidak berbuah Lalu berbuah Makin berbuah Makin berbuah Dan berbuah Banyak Empat Tidak berbuah Berbuah Makin berbuah Berbuah Banyak Anda cek Itu stepnya gitu Berbuah Eh tidak berbuah Berbuah Makin berbuah Terus Berbuah banyak Ada stepnya Nah perhatikan Diangkatnya kita ini Seperti Bapak dengan Si Bungsu Orang ya Kalau sudah tertekan Merasa gagal Gak bisa apa-apa Anda tekan lagi Mati dia sudah Ngerti? Orang sama Kalau orang dibilang Ah kamu itu gak ada artinya Useless Mati dia Tapi kalau orang pinter Dia berkata Ini orang gak berbuahan Diangkat Kamu bisa Dibersihin Kamu bisa Bersihin Kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Pastor Herod Cerita dengan saya Kemarin Sampai nangis Cerita keluarganya Masa lalunya Bagus ya Kami sharing Karena dia Ngerti rumah saya Dia cerita gini Penantuku itu Waktu kecil Sampai gede Kalau membaca itu Lucu Sepatu Itu di Karena matanya cacat Itu bisa T nya bisa kebalik sini S nya bisa Jadi bisa kebalik-balik Lucu ya Itu penyakit aneh Jadi kalau membaca Itu bisa kebalik Wuruh Itu bisa Kacau Tapi itu anak Dipimbing terus Oleh maminya Dan maminya Tidak pernah Memperlakukan dia Seperti anak cacat Dianggap biasa Terus Eh bisa 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 Sampai Bisa lulus SMA Baya ini Bertahun-tahun Didampingi terus Sampai lulus SMA Jadi banyak orang Itu gak Pengen di tekan Orang perudi Angkat Ada orang yang Lemah Tidak berdekat Jangan di tekan Orang perudi Angkat Dan dibersihkan Bapak di surga Itu luar biasa Diangkat Sekarang Kompaniksa ini Tapi setelah nanti Anda makin kuat Diangkat kan berbuah Ya kan Dengar banyak-banyak Ini bagus sekali Ternyata begini ya Saya pelajari Nah Pohon anggur ini ya Pohon anggur Ketika dia mulai berbuah Kan Menunjukkan Pohonnya sehat Ya Pohon sehat itu Bukan hanya buahnya banyak Tapi juga apa Daunnya lebat Nah ternyata Pohon anggur itu butuh apa Sinar Matahari Ini yang membuat Daunnya harus dipotong Supaya ini kena sinar matahari Saya waktu ngerti ini saudara Roh kudus ngomong begini Setiap perkembangan kita Pertumbuhan kita Juga menimbulkan Ekses pertumbuhan yang lain Apa itu Sombongan Anda kalau berhasil ya Anda bahkan Tiga orang mati itu Kalau Jalanmu mesti agak lain Saudara Tuh ya Mungkin tanganmu Maksud begini Kayak koboi mau duel Lain Gak bisa Gak bisa Kenapa Bagaimanapun Jiwa kita ini Ikut terangkat Ngerti ya Ketika makin banyak orang Memberikan sanjungan Kepada saudara Makanya kita berkata Terlalu banyak madu Tidak bagus Ya bisa sakit gula Jadi kalau Anda Terlalu banyak Disanjung orang Dipuji orang Anda tidak bisa Menghendal pujian bahaya Karena akan tumbuh Bersama dengan Keberhasilanmu Apa itu Harga diri Kesombongan Merasa orang penting Merasa hebat Itu semua daun Sebetulnya Bukan buah Yang justru Menghalangi buah Dalam hidupmu Dari mendapat Sinar Matahari Makanya perlu Dipotongan Itu sakit Saudara Ternyata Nanti cobalah Anda Perhatikan Anda Jadi Misalnya kita buat Kuis Grupmu Menang Ketau Hahahaha Lain Cara ketawanya itu lain Itu daun Makanya saling mengingatkan Bagus Kalau misalnya ada orang Ya Amba Tuhan datang Muji Anda Eh Anda ini kok Rohnya luar biasa Anda kan Puji Tuhan Tapi ingat Ingatin teman-temannya Ingatin Bisiin Buahnya biarkan Daunnya dipotong Nah karena Pujian itu Menimbulkan Daun Kalau hati Sudah mulai mekar Hidungnya jadi merah Telinga merah Wah Ngerti saudara Gak usah gitulah Dapat nubuat aja Sudah luar biasa Baru Allah berkata Ayy anakku Kamu akan jadi Hamba Tuhan besar Itu sudah Hidupmu Seakan-akan Dunia dalam Genggaman tanganmu Kok Kok sudah membayangkan Kayak Beni Hina Lihat Sekali Wah Anda sampai akan dirimu Luar biasa Itu pun Cara mengomong Semuanya berubah Nangkap gak Jadi saya mau beritahu Demik kasih Tuhan Ini luar biasa Yang Anda harus hati-hati Anda harus belajar Bagaimana Menghandle pujian Tapi itu Hanya terjadi Kalau Anda ngerti Betul Siapa dirimu Siapa Tuhan Kalau engkau berkata Sudah engkau berkata Make me Engkau bisa ngerti Engkau bisa handle Kalau orang Menguji-muji Saudara Anda ketawa-ketawa Dia gak tahu Siapa Diriku Terus belajar Ngomongi Kamu ini gak Ngerti apa-apa Kamu cuma Sarong tangan Tuhan yang kerja Jangan GR Dia keliru Kamu cuma keledek Ikut manggut-manggut Begini Tapi itu Pakaian dihamparkan Bukan buat kamu Tahu diri Tahu diri Bukan kamu Tuhan yang dipuji Jangan sombong Itu hidung Jangan mulai mekar Ayo kemesin lagi Ngomongin Saudara Supaya sadar Jangan dikira Oh iya Saudara Kalau orang itu Kalau diberkati Lewat hidupmu Saudara Wah Mengangkat Engkau itu Setinggi langit Dan ingat Kata Ditinggikan Itu artinya apa Yesus akan Ditinggikan Anak manusia Akan ditinggikan Pak Yusak Itu pernah keliru Saudara Cerita sama saya Satu hari Dia berkata Gini Tuhan ngomong Dia berdoa Dan berkata Yusak Kamu akan Aku tinggikan Wah Dia pikir seneng Lama-lama Dia pikir Tunggu dulu Tuhan Ini apa Maksudnya ditinggikan Dia baca di Alkitab Yesus berkata Anak manusia Akan ditinggikan Itu artinya apa Salib Saudara Wah Dia berkata Wah ini gamat ini Betul Setelah itu datang Bertubi-tubi Di salib Api Saudara Makanya hati-hati Itu daunnya dipotong Anda kalau sudah Mulai keluar buahnya Saya mau beritahu Itu Ambat Tuhan itu gini Kita ngomongin terus Kadang-kadang ya Saya ngomong terus Kalau bisa begitu Efektif dalam hidup Memberkati orang Saudara akan Orang itu bahkan Gini ya Kalau hanya ngomong Duit Ngomong kekayaan Ngomong itu Itu akan Nganri di depan Saudara Serius Serius Makanya Saudara mesti Hati-hati Saya menyiapkan Hatimu Sampai ke level Paling ekstrim Yang kau bisa alami Dalam hidup Saudara Sampai alami Bisa tinggikan Kau setinggi Apapun Kau tetap berkata Tuhan aku Ini tidak ada Apa-apanya Ngerti ya Saudara ya Itu kembali Semua itu Ujungnya Masalah hati Ya Berarti Jadi ketika kita tumbuh Daunnya Tidak tumbuh Semua yang tidak perlu Dan kalau kita biarkan Kita nikmati itu Malah buah kita Tidak akan bagus Tertutup oleh daun Disitu Tuhan berkata Dibersihkan Dia potongi Supaya apa Buah kita Dapat sinarnya Tuhan Lalu jadi Masak dengan baik Amen Saudara Nah tapi Hal yang saya Mau bagikan Ini juga Perhatikan kata Sepatu Sepatu Saya belajar Ini hal yang luar biasa Nyimpang sedikit Saudara Sepatu itu Ternyata begini Coba buka Yesaya 20 ayat 2 Supaya ada Pengertiannya Yesaya 20 ayat 2 Silahkan Yesaya 20 ayat 2 Pada waktu itu Berfirmanlah Tuhan Melalui Yesaya Bin Amos Firmannya Pergilah Dan bukalah Kain kapung Dari pinggangmu Dan tanggalkanlah Kasut dari kakimu Lalu ia pun Berbuat demikian Maka berjalanlah Ia telanjang Dan tidak berkasut Terus yang lagi Berfirmanlah Tuhan Seperti hambaku Yesaya berjalan Telanjang Dan tidak berkasut Tiga tahun lamanya Sebagai tanda dan alamat Terhadap Mesir Dan terhadap Etiopia Demikianlah Raja Asyur Akan menggiring orang Mesir Sebagai tawanan Dan orang Etiopia Sebagai buangan Tua dan muda Oke Dengar Bebek Zaman dulu Orang yang tidak berkasut Itu adalah Tawanan Begitu orang itu perang Ya Ini Pastor Herod yang Sharing bagus sekali Begitu orang itu perang Bangsa ditaklukan Itu kan tidak semua dibunuh Ya Sebagian dari mereka Kan diangkut Sebagai tawanan Begitu mereka Sebagai tawanan Hal pertama yang dibuat adalah apa Tale kasutnya di Lepas Kenapa Sederhana kok saudara Bukan tradisi apa-apa Sederhana Anda harus mengerti Alam Timur Tengah Gurun Pasir Padas Yang panasnya luar biasa Dari kecil Anak harus pakai sepatu Kalau enggak ini Luka semua Kelapak kakinya Dengan demikian Orang kalau enggak pakai kasut Tidak bisa gerak dengan cepat Nangkap ya Kalau tawanan Dan sebagian dari mereka tentara Dilepas kasutnya Itu kerjaannya apa Berjingkat-jingkat Karena kepanasan Saudara Dia tidak bisa tegak berdiri Enggak bisa Ngerti Akibatnya apa Luka kakinya Dia akan lambat bergerak Jadi kalau mereka mau berontak Terhambat oleh karena Kaki mereka yang kesakitan Yang luka Ngerti Itu untuk melambatkan gerak mereka Dilepas kasutnya Tapi sejak saat itu Orang berkata Orang tawanan adalah Orang yang tali kasutnya Atau kasutnya Dilepas Jadi kalau orang lepas kasutnya Orang itu adalah Seorang tawanan Nah waktu itu Rokrius omong gini Coba perhatikan Yang dialami Musa Dan dialami oleh Joshua Buka keluaran 3 Ayat 4 dan 5 Keluaran 3 4 dan 5 Ayat 4 dan 5 Ketika dilihat Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang Untuk memeriksanya Berserulah Allah Dari tengah-tengah Semakduri itu Kepadanya Musa Musa Dan ia menjawab Ya Allah Lalu ia berfirman Jangan datang dekat-dekat Tanggalkanlah kasutmu Dari kakimu Sebab tempat Dimana kau berdiri Itu adalah Tanah yang kudus Lihat Al kita berkata Musa Ketemu dengan Tuhan Allah berkata Tanggalkan kasutmu Tempat ini kudus Terjadi Sebelum dia diperintah Tuhan Untuk kembali ke Mesir Membawa akan 2 juta lebih orang Yahudi Keluar dari tanah Mesir Yosua Ngalami yang sama Lihat di Yosua Fasal yang kelima Ayat 13 sampai 15 Yosua 5 13 15 Yosua 5 13 15 Ketika Yosua Dekat Jericho Ia melayangkan pandangnya Dilihatnya seorang laki-laki Berdiri di depannya Dengan pedang terhunus Di tangannya Yosua mendekatinya Dan bertanya kepadanya Kawankah engkau Atau lawan Jawabnya Bukan Tetapi akulah Panglima bala tentara Tuhan Sekarang aku datang Lalu sejuta Yosua Dengan mukanya ke tanah Menyembah Dan berkata kepadanya Apakah yang akan dikatakan Tuhan ku kepada hambanya ini Dan panglima bala tentara Tuhan Itu berkata kepada Yosua Tanggalkanlah kasutmu Dari kakimu Sebab tempat engkau Berdiri itu kudus Dan Yosua berbuat demikian Ini terjadi sebelum Yeriko Di runtuhkan Dikalahkan Nah perhatikan Yosua bertanya Kepada panglima bala tentara Tuhan Kamu ini lawan atau kawan Jawabnya apa Jawabnya apa Bukan Kalau dia berkata Aku kawanmu Berarti dia akan ikut Kemana pun Yosua Pergi Dia bilang Aku ini panglima bala tentara Tuhan Dan yang dia perintahkan pertama Tanggalkan kasutmu Apa sih maknanya Saudara Dengan ini anda akan tahu Lihat kisah Rasul 20 Ayat 22 Sampai 24 Dan kita akan break selain Kisah Rasul 20 22 Sampai 24 Kisah Rasul 20 22 Sampai 24 Tetapi sekarang Sebagai tawanan roh Aku pergi ke Yerusalem Dan aku tidak tahu Apa yang akan terjadi Atas diriku disitu Selain daripada yang dinyatakan Roh kudus Dari kota ke kota Kepadaku Bahwa penjara Dan sengsara Menunggu aku Tetapi aku tidak Menghiraukan nyawaku Sedikit pun Asalkan saja Aku dapat mencapai Garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan Yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kepadaku Untuk memberi kesaksian Tentang injil Kasih karunia Allah Lihat Dia berkata Aku sebagai apa Tawanan roh Saya minta ya Anda 3-4 bagian ini Anda pelajari Itu Wahyuannya luar biasa Saya mau berikan globalnya Begini Lihat Ini yang Tuhan mau Sebelum Kita bisa melakukan Atau accomplish Hal yang besar Yang bisa membuat Kita menyelesaikan Tugas kita Dengan sempurna Semua kita Harus jadi apa Tawanan roh Dilepas kasutnya Anda tidak bisa Bebas bergerak Paulus berkata Aku tidak tahu Yang aku alami Kecuali yang dikatakan Roh kudus Kepadaku Dan dia berkata Karena aku ini Tawanan roh Aku tidak bisa lagi Ikuti kemauanku Tapi kemauan siapa Roh kudus Dan itu selalu terjadi Sebelum ada hal besar Yang melanda Dan dialami Oleh kehidupan kita Sekali lagi Dari give me Harus jadi apa Make me Dari berikan kepadaku Anda berkata Jadikan aku Tuhan Dan kita ingat Tuhan mau Dilepas kasut Kemanusiaan kita Dan kita Jadi tawanan roh Pada waktu itu Kita akan seperti Musa Dan seperti Joshua Waktu mereka Lepaskan itu Dan berkata Sekarang kau siap Untuk hal besar Dalam hidupmu Sebab Engkau tidak akan Pernah mencuri Kemuliaanku Karena engkau tahu Engkau cuma tawanan roh Engkau hanya pergi Ketempat yang aku tunjukkan Engkau jadi orang goblok Engkau ngerti apa-apa Kedepan seperti apa Engkau tidak tahu apa-apa Yang penting Kemana tuanku ini Bawa aku Kesitu aku pergi Dan ini harus jadi Tekanan dalam hidupmu Kalau engkau sampai kesini Beres semuanya Sekalipun Masih ada banyak hal Yang dia kikis Di dalam kehidupan kita Tapi saya berdoa Demi nama Tuhan Semua kita Akan menyelesaikan tugas kita Sampai garis akhir Amen Mari berdiri sama-sama Haleluya Sampai jumpa di video selanjutnya